Selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun berada, baiklah pada pagi hari ini kami sedang mempersiapkan masak sayur ini, sayur kol dan selawut siam. Ya, nanti kita akan dimasak, kita akan dimasak, kita akan dimasak oleh istri ya, dan seperti yang kita dengarkan, ini ada suara kresekkan penggorengan ya, dan apakah ia goreng? Silahkan lihat sendiri, nah ternyata yang kita akan goreng ikan ya, yang hari-hari ya, hampir hari-hari memang ikan ini, jadi konsumsi setiap harinya, ikan ya, kebanyakan ikan, dan kebetulan ikan ini ikan hujain juga teman-teman ya, ya ini teman-teman jangan bosan, Janganlah kelihatan masih segar ya, masih ada darah-darahnya, tadi sudah susu ya, ikan hujain juga hitam ya, rawa ini, ini didapatkan dari tukang pelanggan ya, pelanggan ini kadang-kadang hampir 2 hari sekali, terus ngawarin ikan ya, kadang-kadang kalau kita ingin beli pasti tidak ya, tidak. Kebetulan, ya, enak sibuk lah, kita beli aja, dan dia mancing kelihatannya atau nangkap lah, kita mancing dan nangkap, yang jelas, katanya ini dari rawa atau dari dam duri angkang, Dari dam duri angkang, yang ada di piayu ya, tanjung piayu, ada di piayu, ya, atau bidayu, pokoknya piayu lah, nah ini, di piayu, bidayu, tanjung piayu lah, Yang jelas di dam duri angkang, yang termasuk di piayu, ya, jadi ikan-ikan hujain yang ditangkap oleh beliau, beliau bukan, dia pisah-pisahkan di kilo ya, per kresek, Satu kresek, satu kilo, baru dia masukin ke pelanggan, teman-teman ya, pelanggan terutama rumah makan, atau bidayu makan lah, rumah-rumah makan itu, dia masukin, kalau tidak ada langanannya ya, Karena, ikan moja ini, cukup enak juga sih, sebetulnya, apalagi kalau masih segar ya, kalau masih segar, harganya lumayan ya, Ada yang jual 40 ya, bahkan masih hidup, baru, itu baru lagi bagus tuh, mantap ya, Kalau disini, kami menggoreng yang sudah mati ya, sudah mati, Nah, itu dia, artinya masih segar, walaupun seguruh ya, Nah, ini dia, kelihatannya, mantap ya, tidak perlu pakai terigu, hari ini cukup penjanjikan, teman-teman ya, cukup penjanjikan, Ini, menu hari ini, sambal, bahkan rencananya, bikin, sambal sate ya, sambal sate ya, Sambal sate artinya, kecap diiris, Eh, salah, kecap, siap kecap, sampai diiris, bawang, nanti campur kecap, baru disiram, Nah, itu juga, kayaknya mantap gitu ya, kalau menu seperti itu ya, itu teman-teman ya, nah, beliau sudah, acting, nah, ini dia, Wah, teman-teman ya, suaranya, 8 ekor ya, hari ini ya, kemarin, 6 ekor, saya sendiri yang habis, ya, 8 ekor, mungkin saya sendiri juga yang habis, ya, Nah, ini teman-teman, ikan mujahir masih panas, teman-teman ya, ini, kering ya, eh, mantap benar ini, ikan mujahir ini, Aduh, kriuk-kriuk, teman-teman, Nantinya ya, Maknyus, pakai sambal, alapan, Nah, serong gula, kalau ada, Nah, tapi yang jelas, pakai alapan, lebih mantap, Nah, petai, jengkau, muda, Atau, terong bulat, Atau, cuman saka kacang, Linsa, dan seterusnya ya, enak tuh, ya, Nah, jadi, temannya ini, teman ikan mujahir ini, Baiklah, teman-teman, sampai di sini dulu ya, Liputan kita dalam, Membikin video tentang menggoreng ikan mujahir, ya, Ikan mujahir, ya, hampir hari-hari, Setiap hari kita, Hampir setiap hari membuat konten ikan mujahir, ya, Terima kasih atas perhatiannya, Kurang lebih mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,